Pemirsa personil Ditpol Airut Polda Jambi mengamankan satu orang pelaku yang hendak menyeludupkan narkoba jenis sabu melalui pelabuhan Ampera Kuala Tungkal, Kabupaten Tanju Jabung Barat pada Kamis 1 Februari 2024 sekitar pukul 10.52 waktu Indonesia Barat siang. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan satu amplop berisikan sabu. Beginilah detik-detik video amatir yang berhasil direkam. Terlihat ketika penangkapan, pelaku telah berada di dalam speedboot. Pelaku tampak tidak berkutik ketika diperiksa petugas. Tak hayal satu amplop putih di dalam tas berisikan sabu, guna melakukan pendalaman lebih lanjut. Petugas Ditpol Airut Polda Jambi langsung membawa pelaku naik darmaga pelabuhan. Pelaku yang diamankan yakni Lesang, 48 tahun. Warga RT14 Jalan Gotong Royong, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bekerja sebagai kernet speedboot SBDC. Dir Polairut Polda Jambi Kombespol Agustri Waluyo melalui Kasuplit Gakum AKBP Wahyu mengatakan, dari pelaku petugas mengamankan barang bukti berupa satu paket yang terbungkus di dalam amplop putih dengan uang tunai 4,4 juta rupiah dan satu tas lempang warna hitam. AKBP Wahyu menjelaskan, awalnya tim mendapat informasi jika ada pengiriman narkotika jenis sabu dari pelabuhan Ampera Kuala Tunggal Tujuan Mendahara. Berbekal informasi kemudian tim opsional Intel Air Sublit Gakum bersama Danpal Marnit Kuala Tunggal melakukan penyelidikan. Ada seorang kurir yang diduga untuk mengambil barang jenis narkotika dari wilayah Tunggal untuk dibawa ke daerah Amandahara, daerah wilayah Tanjung Barat Timur. Kemudian tim melakukan penyelidikan, kemudian kami dapati seseorang yang mencurigakan yang bersangkutan ini inisial L, usia 46 tahun. Kemudian yang bersangkutan ini pada saat kami amankan, kedapatan di dalam tasnya itu kedapatan satu buah amplop putih, kemudian oleh tim dilakukan pemeriksaan, yang bersangkutan membuka, kemudian di dalam amplop itu didapatilah satu buku spastik yang di dalamnya berisi diduga satu narkotika jenis sabu-sabu. Untuk berat-beratnya sendiri, kami sudah melakukan penimbangan, yaitu berat bersihnya 2,86 gram. Untuk tindak lanjutnya gimana? Untuk tindak lanjutnya, yang tersangka ini kami melakukan pemeriksaan di koler-koler Jambi, di sebit Gakum, kemudian kami tetapkan sebagai tersangka dan kami melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan untuk 20 hari ke depan. Untuk pemilik dan penerimanya? Untuk pemilik dan penerimanya, yang bersangkutan ini mengatakan keterangannya itu, yang bersangkutan ini baru satu kali, kemudian dia disuruh oleh rekannya, dan ini masih kita dalami. Karena yang bersangkutan mengatakan baru satu kali, namun dari gerak-geriknya yang kami ikuti, bahwa yang bersangkutan ini memang sudah sering melakukan ini dan kami lakukan pendalaman untuk pengembangan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku telah mendekam di balik jeruji besi tahanan di Pulai Rut Pulai Jambi. Saat ini status pelaku menjadi tersangka. Ia terancam hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 114-2 dan atau Pasal 112-2, Junto Pasal 132-1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Terima kasih telah menonton!